Intro Waalaikumsalam Baik, dengan siapa di mana? Saya Arief dari Banjarnegara Dengan sahabat Arief di Banjarnegara Baik, kita bersolat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallam Baik, saya akan langsung bertanya kepada Bu ya Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu ya dan keluarga Sehat selalu Selalu dalam rahmatullahi wabarakatuh Amin Gini Bu ya Sekarang itu banyak Ustaz atau Ukiyai Yang bersandar Kepada Syaf albani Ketika menghadirkan sebuah hadis Terbanyak ketika mengatakan Ketika menghadirkan sebuah hadis Maka beliau mengatakan Hadis ini disohekan oleh Syaf albani Yang yang saya katakan Yang yang saya tanyakan Bu ya Siapakah Syaf albani itu Apakah dia satu akhidat dengan kita Kemudian Bolehkah kita mengikuti Ustaz yang bersandar kepada Syaf albani itu Kemudian satu lagi Bu ya Masalah Ibnul Qoyim al-Jawusi Dan Ibnul Saimiyah Apakah mereka juga satu akhidat dengan kita Bolehkah kita Men-share atau Membagikan Kalam-kalahnya kepada Sosial media Karena takutnya beliau itu Beda akhidat dengan kita Bu ya Di dalam kita Membaca Pemikiran ulama Pendapat ulama Bukan Kebiasaan kita untuk Mencaci Menanamkan kebencian Dan sebagainya Kalaupun ada perbedaan pendapat Ulama kita mengajarkan Kita lapang dalam perbedaan pendapat Nah Itu yang diajarkan Ulama-ulama besar kita Dari masa ke masa Akhidat Ahli sunnah Asyariyah Maturidiyah Nah Ada pun orang-orang yang disebut tadi Sy'albani Ibnul Qoyim Ibnul Taimiyah Itu ada catatan Kita tidak mengajari orang Untuk mencaci Orang-orang seperti itu Ngapain kita mengajari Caci-magi Akan tetapi Mereka itu Punya catatan Dalam Kita punya catatannya Beberapa pemikiran-pemikiran Yang menjadikan Menjadikan orang Memusuh yang lainnya Termasuk bagaimana Koma Asyairah itu Dihantam Habis-habisan Dicacim Maki Diolo-olo Nah karena itu Sehingga kalau ternyata Kami memberi reaksi Yang mungkin Bisa dijadikan Reaksi yang negatif Kepada beberapa orang Bukan karena kita Menanamkan kebencian Karena mereka telah Salah pandang mereka Kepada akidah Kita Coba saja Kuncinya Makanya bagaimana Mencaci Asyairah Akidah yang dari Masa ke masa Jadi mohon maaf Ini tolong dibedakan Jadi kami akan Mengingkari Siapapun Yang mereka itu adalah Menanamkan kebencian Pemikiran Mulai dari hal Masalah tawasul Masalah yang lainnya Ini kan Masalah mulid nabi Ini kan Hal-hal yang sebetulnya Sebetulnya Kenapa kok jadikan Bahan permusuhan Orang awam di kampung Kok jadi Memusui Kebencian kepada Alitas Sovuf Kebencian kepada Asyairah Asyairah Nah Jadi kita tidak Mengajarkan kebencian Kepada siapapun Akan tapi Orang-orang yang disebut Tadi itu Mereka Punya Andil Di dalam Menjadikan orang-orang Memusui akidah Yang selama ini saya yakin Akidah Asyairah Ahli sunnati wal jamaah Tapi Imam Abu Hasan Asyairah sendiri Mengatakan bahasanya Kita tidak mengkafirkan Orang yang menyembah Kepada Allah Yang menghadap Ke Kiblat Ahli Kiblat Maksudnya yang beriman kepada Allah Kita didarang mengkafirkan Cuman kalau ada orang Mengajari Bagaimana mencirikan Orang tawasul Dan saya sendiri Mendapat imbasnya kok Kita juga pernah ngobrol Dalam hal ini Dialog Ternyata masih mengatakan Ini adalah kerjakan syirik Ajib Sudah dijelaskan dengan gamblang Kenapa masih dikatakan Kerjakan syirik Kerjaan syirik Yang kita lakukan selama ini Loh Ini sumbernya dari mana Jadi kita tidak mengajari Musui akan Tapi Orang-orang ini punya catatan Mereka punya andil Di dalam Menanamkan Permusuhan Mencaci Asyairah Saya Asyari Dalam urusan agidah Saya Asyari Saya berani mengatakan Asyari Kalau ada yang tidak Sesuai dengan saya Ayo apa yang tidak Socok Saya jelaskan Nah ini nih Jadi permasalahnya Bukan kita mengajarkan Tidak Tapi mereka adalah Orang-orang yang punya Catatan Mereka telah mengajarkan Permusuhan dengan kaum Asyairah Sehingga mereka Dengan bermacam-macam Upaya untuk Membedakan antara Imam Abu Lashashari Dengan Asyairah Dan sebagainya Saya Asyari Mengikuti ulama Asyairah Pemikiran-pemikiran Asyairah Ada jelas pemikirannya Dibukukan semuanya Kalau ternyata ada Pemikiran Asyairah Yang menjelaskan Itu adalah Semua pemikiran Pasti ada Benalu-benaluan Yang harus dipangkas Tapi saya yakin Hakidah yang saya yakin Adalah Hakidah yang tersebar Penjuru dunia Dari masa ke masa Hakidah Alis sunnati Wal jamati Asyariyati Wal maturidiyati Nah ini Yang harus Haji Tolong difahamkan ini Jadi kalau Yang disebut tadi Yang disebut tadi Adalah tidak mewakili Ulama-ulama Asyairah Bahkan mereka adalah Yang membuat Catatan yang menjadikan Memusuhi kaum Asyairah Catatan punya Memusuhi kaum Asyairah Sampai hari ini Dari mana Ada buku-buku yang Betul-betul Menghantam kaum Asyairah Mana sumbernya Coba saja Kalau anda datang kepada kami Saya kasih bukunya Referensi yang mana Referensi orang-orang ini Berarti bukan musuhan Kaum Asyairah Kepada kaum Asyairah Ini muncul daripada Orang-orang yang dianggap Besar ini Ini Jadi sebabnya ini Kalau seandainya Ini padahal masalah Masalah bisa didiskusikan kok Masa sederhana Kesalahan pemahaman Masalah tawasul Habis-habisan Masalah tasawuf Tasawuf seperti apa sih Kenapa kok jadi babi buta Mencaci makinya Dikata na'afin Saya melihat Dan itu kalau itu Datanya besar Sampai kita juga baru Mendapatkan buku Kiriman buku Tentang caci maki Kepada Asyairah Mungkin harapannya Saya agar kembali Agar keluar dari Asyairah Ini adalah catatannya Remeh Catatannya fitnah Catatannya kebohongan Dan memang di sisi lain ada Pengikut-pengikut kaum Asyairah Malas belajar Sehingga menjelaskan pemahaman Asyairah Adalah juga Coba lo Ini ada tidak kita pungkiri Tapi saya belajar Saya tidak bisa dibohongin Saya belajar Memahami Saya memahami Hakidah Asyairah Itu saya belajar Nah yang anda sebut Maka Ulama' hadis sebanyak Kami tidak akan kembali Kepada ulama' hadis Yang dia menanamkan Menanamkan Atau Bibit benih-benih Yang menjadikan orang Bermusuhan kepada kaum Asyairah Asyairah sudah terbukti Dari masa ke masa Dari masa ke masa Gak bisa Hanya permasalahan Sebagian orang mengaku-ngaku Imam Nawawi katanya Bukan Asyari Bagaimana bukan Asyari Imam Nawawi Ibu Najjar Asyari Bukan Nawawi Bagaimana Imam Najjar Asyari Bukan Nawawi Bukan Bukan apa Bukan Asyari Ulama' ulama' besar Azali Asyari Kelebihannya Asyari Adalah tidak mudah Mengkafir ke orang lain Tidak mudah mencaci Lihat Asyairah Sangat beda dong Sehingga Mungkinkah selain Asyairah benar Ya mungkin Ada akidah Sudah Asyairah benar Tapi lihat ciri khas kaum Asyairah Adalah seperti itu Ada suatu bakar akidah Imam Abu Ja'afrat Tuhawi Tidak bertentangan Akidahnya Tuhawi ya Cuman disana ada syarah-syarah Tentang bukunya Imam Abu Ja'afrat Tuhawi Yang bertentangan dengan Asyairah Pensarahnya Bukan Abu Ja'afrat Tuhawi Kita membaca Jadi yang disebut tersebut Mohon maaf ini adalah Kita tidak mengajarkan kebencian Caci Maki Tapi ada beberapa catatan Makanya Semua orang yang punya Catatan semacam itu Saya hindari Karena kita Kita ingin arahkan orang Untuk mempelajari suatu yang Akan terjadi perdamaian Kedamaian dan keindahan Bukan bermusuh Ini caci Ini syirik Ini bet'ah Ini kafir Ini syirik Ini syirik Ini syirik Kok begitu banyaknya syirik Dan saya pun sudah dianggap syirik Sesuai dengan keindahnya itu Coba saya Saya dianggap syirik dengan keindahnya itu Dengan akidah saya Asyari syirik Dengan akidah saya syirik Dengan tawasul saya syirik Nah ini kan jadi gak benar Tapi semoga mereka adalah ahli iman Yang disebutkan tadi adalah orang ahli iman Kita yakini insya Allah Semoga Allah mengampuni Dan kemudian juga tidak kita pungkiri kebaikannya Juga ada Tapi dalam urusan akidah Kita harus punya prinsip dong Saya tidak boleh membelajari sesuatu Yang membahayakan buat diri saya Dan anak-anak saya Bahkan saya larang anak-anak saya Untuk membaca sesuatu yang berbahaya Karena murid-murid Jangan baca Jangan sok tau saya bisa memfilter Yang banyak kepeleset itu gara-gara sombong Masih banyak buku-buku kawak masyairah Yang lembut indah Menciptakan perdamaian dunia Itu banyak Dengan amalan-amalan yang selama ini Sudah berada di masyarakat Kalau kita berada di Maroko Jelas di Maroko Di Mesir Jelas di sana Jazair Di Indonesia apalagi Singapura Malaysia Semua adalah akidah Akidah indah Akidah ahli sunnati Wal jamaati Al asyariyati Atau maturidiyah Baik bu ya Ada pun tentang nama Ibnu Qoyim sendiri bu ya Itu apakah memang Semua Karena kami pernah mendengar Ada dua Ibnu Qoyim bu ya Yang satu adalah akidah Ada Ibnu Jawzi Banyak Ibnu Qoyim Al Jawzi ya Ibnu Jawzi sama Ibnu Qoyim Al Jawzi ya Jadi Ibnu Jawzi Itu berbeda Berbeda Ibnu Jawzi lebih Ibnu Qoyim Al Jawzi Ibnu Jawzi lebih dulu Itu yang akidah kita bu ya Akidahnya Jawzi adalah akidah Dan matahat asal Hanbali Sangat sesuai dengan Akidah asyariyah Jadi ayat sifat Dan sebagainya Sangat jelas Ibnu Jawzi Ibnu Jawzi nya bu ya Kalau Ibnu Qoyim Sepertinya Banyak kebaikan Dari beliau-beliau ini Kita tidak pungkiri kok Kita harus insyap dong Kebaikan harus Misalnya Ibnu Qoyim Al Jawzi sendiri Di dalam kitab rohnya sendiri Dia telah membangun Suatu pemikiran Yang baru Dan sangat Sangat dekat dengan Kitab al-Ruh Sangat dekat dengan Apa yang selama ini Diakini oleh Qom Qom Asyairah Jadi Sebenarnya menjadi masalah Adalah disaat muncul Orang-orang Mempertajam perkhilaf Itu menjadi sebab Untuk menghujat Mencaci dan mengolok Semoga Allah Mengangkat Mengampuni semuanya Dan Ibnu Taimiyah Sendiri juga Masalah-masalah yang Selama ini dipermasalahkan Juga Tidak sekeras Orang-orang yang datang Setelahnya Jadi Misalnya Bahkan kita juga Menulis beberapa buku Kita mengambil Tentang masalah Selama ini diperdebatkan Justru Kayak Mengatakan Mengatakan Tidak Tidak boleh Dan sebagainya Kalau sudah orang Tahlilan itu Harus Mukanya harus Kusutkan Begitu ya Padahal itu Sendiri juga ada Menurut Menurut Ibnu Taimiyah Sendiri juga ada Hal yang demikian itu Jadi banyak hal-hal Yang Sebetulnya Cuman kita Tidak boleh Memukul rata Gara-gara satu kesalahan Lalu kita jelekan Semuanya Enggak kan Cuman kita waspada Karena sudah ada Bibit-bibitnya Coba aja Kenapa ada Cacimaki Merendahkan Sampai Subhanallah Orang Seolah-olah Merendahkan Ada satu Anak muda Membodohkan Asyairah Kenapa Asyairah Membatasi Sifat-sifat Allah itu Kok Allah Diatur-atur Ajib Berarti dia Tidak paham Sifat 20 Bukan kita Mewajibkan Kepada Allah Tapi kita Meyakin Bahasanya Hal itu Wajib Kita yakini Ada pada Allah Itu ada Videonya Demikian itu Nah ini Bibitnya Dari mana Orang begini Kalau anda Tahu yang Spesial ini Saya tunjukkan Videonya Ini menunjukkan Kebodohannya Bahasanya Dia mengatakan Asyairah Ngatur Tuhan Ini tidak boleh Ini wajib bagimu Kita tidak Mewajibkan Kepada Allah Atas Allah Tidak Tapi kita Mewajibkan Kita meyakini Bahasanya Itu ada Dimiliki oleh Allah sifat ini Beda memahami Jadi hal yang Semacam ini Loh kok orang Aneh-aneh begini Lihat ini Dari mana sumbernya Orang begini Sumber dari Pemahaman-pemahaman Yang salah Sehingga menjadikan Permusuhan Saya berpegang Asyairah Saya tidak pernah ragu Kalau ada yang mempertanyakan Ayo tanyakan Apa sih menjadi masalah Yang anda permasalah itu Biasanya anda mendengar Tidak langsung Atau mendengar Dari orang Asyairah Asyairah Yang tidak Tidak Silahkan datang Apa yang anda permasalah Untuk Menhaj Asyairah Dari ayat-ayat Dari sifat-sifat Allah Atau mana Coba Kita Kita siap Tapi ini permasalah Ada beberapa orang Yang dari sinilah Akan Tolonglah Sudah henti kita Maka kita kembali kepada Makanya kami himbo Indonesia mayoritas Adalah kaum Asyairah Kaum Asyairah Ini adalah terbuka Bisa menerima Semuanya Menjadi orang itu Moderat Menjadi orang itu Lapang hati Tetap punya prinsip Gak bisa diganggu juga Tapi harus ada prinsip dong Seperti itu Baik Bia Dan mohon maaf ya Sekaligus Gelar Syekhul Islam Sendiri itu Bia Apakah Ada perbedaan Dalam memahami Gelar Syekhul Islam Karena sebagai mengatakan Syekhul Islam ini adalah ini Yang satunya adalah ini Semua murid bisa Menggelari gurunya Kalau kita Kalau maaf Syairah Ada Syekhul Islam adalah Syekhul Syuyuh Zakalil Ansari Karena beliau umurnya panjang Dan muridnya ulang-ulang Dan beliau menemui Murid-murid yang besar Makanya dikatanya Syekhul Islam ada Semua murid bisa memberikan nama Jadi maksud kami Mohon ini adalah Dari Ayo kita terbuka Jangan main Hantam di mimbar Ada Kami senang dengan beberapa orang Bahkan kalau perlu dengan Beda agama pun Kita perlu ada obrolan Yang cantik Bukan cacimaki Di balik mimbar Itu kan fitnah Di mimbar Kita di kampung-kampung Ada orang adu Dan kita melihat Dan kita melihat Dan ini nyata Di kampung Kenapa orang ditandang kebencian Memusuhi Lima keluarga Kakak beradik Masuk satu akidah ini Aneh Langsung besok berubah Alasannya Kalau anda perlu Tujuk kan Saya cacabah keluarganya Banyak keluarga semacam Masa beragama semacam itu Jangan dipengaruhi orang-orang Yang Masya Allah Orang yang di kampung-kampung Yang beri ibadah Dengan penuh ketulusan Kalau anda punya masalah Tanyakan Saya siap memberi Biarpun saya tidak tahu semuanya Saya bisa bertanya kepada siapa Pada ulama Tapi jangan menyebar Hei Alhamdulillah Memfitnah Ini syirik Ini bid'ah Dan sebagainya Dari mana kesyirikan Kita perlu damai Kita sudah selamat Jangan-jangan Jami main cacimaki Sekarang tekhir Mudah mengkafirkan Mudah membid'ahkan Mudah mensyirikan Ini kan problem besar Belum bertanya kepada yang bersangkutan Saya kena Kita kena Ini adalah amalan syirik Di Al-Bahjah Setiap Jumat ada tawasulan Dan Ajib Amalan syirik Kalau syirik Saya di benggal lehernya dong Loh kok berani Yang orang ngomong begini Ini bagaimana Padahal sudah ngobrol juga Sudah dijelaskan juga Itu loh Ini jadi Catatan kami kepada Beberapa tokoh itu Karena mereka telah Mengajarkan Apa Telah dinukil dari mereka Sesuatu yang menjadikan sebab Orang bermusuhan semacam ini Nah kalau tadi pertanyaan terakhir Dari Dari Sahabat Haris ya Ini kalau sampai Ada usat-usat Yang menukil Dari kalam-kalam Berarti mungkin Dia kurang belajar Kalau memang belajar Asyairah Kita punya Muhaddithin yang Besar-besar Bentar sehati Sudah sangat jelas Mungkin Miskin referensi Kenapa harus Mengambil Sesuatu yang 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 selama ini Punya catatan Ya mungkin Biasanya kalau browsing itu Memang yang keluar Banyak keluar Memang masalah ini Kan berlomba-lomba Di dalam Urusan Mendakwahkan Jadi masih banyak Referensi masih banyak Yang lainnya Muhaddith-Muhaddith yang Terbukti Menghafal ribuan Haddith itu Banyak Baik Terima kasih Jadi tidak langsung Kita hukumi bahwa Usat ini tidak benar juga Karena mungkin Lemah Mungkin waktu belajarnya Tidak detail Dan kita tidak Mohon maaf ini Jangan sampai nanti Ini langsung ditanggapi Sebagai penanaman Permusuhan Tidak Akan tapi justru Kami mewanti-wanti Ada beberapa tokoh Yang pemikirannya Dinukil menjadi Sebab permusuhan Padahal tokoh itu sendiri Belum tentu mengajarkan Permusuhan Selama ini lihat Baik Jadi kalau masalah ini Saya tanggung jawab Tenggung jawab ini Barangkali ini Dengar oleh orang banyak Mana Pembahaman-pembahaman Apa Kita perlu Diskusi Duduk yang manis Hakikat Tawasullah Ngulit Nabi Tidak habis-habis dari dulu Habis-habis Kok aneh banget Tawasulan juga Tahlilan Berarti sebenarnya Ustaz-Ustaz yang mungkin Mengambil dari kalam beliau pun Tidak bisa langsung Serta-merta kita hukum Bahwa mereka adalah Orang yang Akidah beda dengan kita Dilihat dari Mungkin karena Ya mungkin kurang referensi Atau mungkin Tidak menemukan Pentasehatis yang lainnya Atau Karena masalah untuk disebut Terima kasih telah menemukan Dan yang lainnya Ini bukan berarti Kami nanamkan kebencian Orang asyairah kepada Andal tidak Kami Ingin jujur Masalah ilmu Masalah ilmu Ada beberapa permasalahan Yang harus selesaikan Sekarang ini Saya kerja Kenapa aku sampai Rebut sekali Lihat di Saya terlepas dari Rebut ini Biasanya saya akan Mengatakan Islam itu indah Seolah berpegang Pada sunnah Kitabullah sunnah Maka bagaimana Bagaimana berpegang Dengan kitabullah Dan sunnah Rasulullah Mungkin saya bertanya Saya berpegang Atau tidak Begitu saja Hanya gara-gara Manhaj saya Asyari Saya dianggap Tidak berpegang Bagaimana sunnah Nabi Kan kacau ini Berarti saya Saya tidak ada nilainya Kan begitu Jadi permasalahan itu Kalau seandainya Tidak seorang Punya keyakinan Tapi tidak sampai Derajat Rasulullah Mengajari Permusuhan Maka akan normal Tidak ada masalah Seperti hanya Perbedaan dari Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi Ini adalah Perbedaan yang Sangat luar biasa Sederhana Tidak sampai menjadi Permusuhan Yang menjadi Masalah lagi Adalah orang yang Tidak mengerti Masalah khilafiyah Dianggap masalah usuliyah Masalah akidah Sehingga Dia keras banget Masalah bisa Bisa berbeda Mendapat dalam hal ini Dan kita temukan Barang yang sudah Insab Banyak orang insab Jadi tolonglah Kita perlu damailah Negeri ini perlu damai Jangan sampai ada Kelompok-kelompok yang Mengarahkan kepada Ekstremisme Dan sebagainya Dari mana itu Ekstremisme itu adalah Memandang orang lain Tidak sesuai dengan Dia harus dipangkas Namanya khwarid Pada zaman dulu Kafir 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 Syirik Syirik Seperti itu Semoga Allah Ada sekolah Ada sekolah ini tidak Indah Gara-gara ini Masya Allah Kita perlu damai Kita perlu bahagia Kita perlu baik-baik Allah Terima kasih Terima kasih